selamat datang lagi di channel aditya92 apa kabar kalian semua milenial sehat masih sehat segar dan semangat tentunya ya di kesempatan pagi ini rencananya gue pengen ngetes gimana performasi United Dallas ini temen temen pagi ini gue ditemenin sama bang bule bang bule sombong banget jadi gue pagi ini sama si federal legendnya dia tuh gue bakal ngetes dia nih kayak gimana performanya kalo main di track yang emang sedikit tanah dan juga campur lumpur ya mungkin campur lumpur ya walaupun ini kondisi cerah temen temen gue juga ditemenin sama bang dena bang dena bang dena pake poligon siskiw ya siskiw berapa bang den D7 tuh jadi rencananya pagi ini gue bakal tes kayak gimana performanya dia apakah worth it atau enggak so karena kemarin kan gue cuman ngasih gambaran sekilas bagaimana bentukan atau dari spesifikasi standarnya dia seperti apa di kesempatan kali ini juga gue masih cuman pake spesifikasi standar belum ada rubahan apa-apa paling setel di bagian rem depan belakang karena for your information bahwa rem mekanikal itu emang kurang top lah jadi kurang-kurang banget lah menurut gue pribadi kurang tapi kayak gimana nanti pas dia dipake di goes di track atau sesuai dengan peruntukannya sepeda ini yaitu sepeda sepeda tanah ya kita liat videonya ya temen temen jangan lupa like komen dan juga subscribe itu terus videonya temen temen jadi pagi ini gue dipimpin sama Bang Bule iya Bang Bule jadi Bang Bule ini juga kan dia ketua dari kelompok goes atau klub goes BGS ya temen temen BGS juga ada channelnya kalian bisa search di youtube dan si Bang Bule ini adalah generalnya so kayak gimana nih nanti kalau pake si United Dallas yang mana United Dallas nya ini memang baru pertama kali gue coba di track kayak gimana nanti performanya dia ikutin terus temen temen jalur begini dulu nih Bang Bule yang penting kita main sepeda gunung mainnya bukan di asfal ya Bang Bule ya mainnya di tanah ya di semak blue car kayak gini temen temen jadi gak gak apa le gak salah jalan ya gak salah jalan dan mau depanan dan depanan dan salah satu yang menurut gue kurang worth it juga ya kalau menurut gue nih pribadi kurang worth it adalah rem mekanical ya temen temen kalau untuk road bike rem mekanical itu rem mekanical itu gue rasa cukup cukup banget karena dia tidak apa ya pas kita goes itu kita gak perlu banyak pengereman temen temen karena tracknya sudah jelas track asfal yang tidak banyak jalan rusaknya tapi untuk sepeda seperti ini sepeda gunung rem mekanical bawaan menurut gue sangat-sangat kurang karena kita banyak main pengereman baik depan maupun belakang masalah utamanya biasanya seperti ini nah jadi entah brake padnya yang kotor atau rotornya yang kotor gue juga masih pelajari overall menurut gue mengenai looks dan juga build quality dari united dallas ini bener-bener top banget teman-teman dengan harganya yang cuman 2,3 juta kalian sudah dapet frame yang lumayan bagus bentuknya selain itu finishing dari setiap detail termasuk kualitas catnya juga menurut gue bener-bener top banget stiker bertuliskan united dallas di sepeda ini juga terkesan sangat minimalis sehingga tidak menimbulkan kesan norak so jadi menurut gue harga dan looksnya sangat recommended teman-teman berikutnya teman-teman membahas mengenai bagaimana shifting di groupset simano turni ini teman-teman ya simano turni kanan kiri bagaimana apakah cara-cara shiftingnya itu lumayan smooth atau halus for your information untuk bawaan pabrik atau setelan awal dari sepeda united dallas ini dia memang agak sedikit lagi-lagi sedikit delay teman-teman jadi penyesuaian ketika kalian baru beli sepeda ini dari toko pastinya penyesuaiannya harus ada teman-teman jadi gak bisa langsung gue untuk mendapatkan kenyamanan atau performa terbaik dari sepeda ini tentunya kalian harus melakukan setting ulang teman-teman bicaranya jadi pas gue tadi lagi gue beberapa kali gue nemu tanjakan dimana gue harus oper ke gigi paling kecil itu dia kurang smooth teman-teman jadi dia masih ada bunyi thread baru dia pindah nah jadi disitu gue tau bahwa berarti sepeda ini harus memerlukan setting ulang supaya dia lebih smooth lagi dalam oper oper gigi atau shiftingnya suspensinya sendiri kalau bicara suspensi teman-teman suspensi kayak gini udah cukup banget kalau kalian main di track tanah seperti ini apalagi kondisinya sedang tidak hujan jadi buat gue suspensi ini top top banget top banget teman-teman jadi walaupun dia belum full suspension tapi kalian udah lumayan ketolong untuk main tanah dengan shock breaker bawaannya dia bertuliskan bridge entah ini merek atau bukan kalau kalian tau silahkan isi di kolom komentar ya teman-teman untuk saddle-nya bagian saddle-nya ini juga salah satu yang menurut gue lumayan banget karena saddle bawaan ini juga dijual oleh si united ini sebagai part aftermarket kalau tidak salah ini kalau kalian pengen coba saddle-nya aja ini merek united cross teman-teman jadi posisi duduknya nyaman empuk dan nyaman banget lah kalau dibawa di track jalan rusak peg selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati coba si tes sepeda budget ini bagaimana performanya dia waktu merabas jalan tanah seperti ini memang sebenarnya habitatnya tapi secara build quality-nya sendiri memang sepeda ini sebenarnya kurang begitu mumpuni kalau kalian main trail atau loncat-loncatan ya teman-teman jadi tadi juga gue gak begitu berani buat coba obstacle yang ada karena memang beberapa part di sepeda ini tidak mumpuni untuk untuk bisa main obstacle seperti itu teman-teman jadi ya gue coba seadanya aja cuman main di tracknya aja cuman muter-muter doang tapi buat gue pribadi secara build quality sepeda ini udah cukup banget buat kalian yang baru mulai untuk main sepeda gunung teman-teman kalau bicara road bike mungkin gue udah udah cukup udah cukup lama lah main road bike ya jadi untuk road bike sendiri memang pastinya jauh lebih loncar buat gue pribadi kalau kalian sudah kuat main road bike main sepeda gunung harusnya kalian juga lebih kuat lagi kenapa? karena sebenarnya untuk sepeda gunung sendiri yang dibutuhkan adalah torsi teman-teman jadi kekuatan otot kaki kalian pastinya jauh lebih diandalkan di di sepeda gunung ini teman-teman jadi kalau membahas mengenai si United Dallas ini kelemahnya apa aja menurut gue yang pertama adalah mechanical disc brake-nya jelas mechanical disc brake-nya ini gue rasa kurang banget karena kalau dia kotor sendiri dia bakal langsung bunyi teman-teman jadi kalau kalian punya budget lebih yang beli sepeda ini baiknya kalian rubah atau upgrade hidrolik ya kayak gitu teman-teman untuk groupset-nya sendiri bagaimana groupset-nya pun perlu beberapa penyesuaian teman-teman penyesuaiannya itu gue rasa banyak banget jadi kalian harus bawa sepeda ini ke bengkel service atau ke teman yang mengerti cara setting dari si groupset-nya teman-teman gitu jadi ini adalah United Dallas kalau bicara recommended atau tidak recommended buat kalian yang baru mulai main sepeda gunung kenapa? karena bagaimanapun juga brand dari sepeda ini si Dallas ini adalah United teman-teman jadi gak usah diragukan lagi masalah build quality dari framenya pastinya kuat dan tidak mengecewakan tidak mengecewakan sih buat gue kenapa? karena terlihat juga terlihat dari las-lasan di bagian framenya cukup banget buat kalian yang baru main sepeda gunung teman-teman oke teman-teman mungkin sekian dulu video kali ini mengenai si United Dallas seperti apa dia performanya kalau gue bawa di track jalan tanah seperti ini mungkin kalian bisa tanya di kolom komentar tanya lebih detail mengenai si United Dallas ini seperti apa detail-detailnya kalian bisa tanya di kolom komentar ya teman-teman kalau gue bisa jawab pasti gue jawab teman-teman oke jangan lupa like komen dan juga subscribe channel gue karena tanpa dukungan kalian channel ini tidak akan berkembang dan terima kasih banyak buat kalian yang udah subscribe di channel ini sekian dulu video kali ini gue Aditya92 pamit dan bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax